Enggak, lu nunggu mau? Hah? Lu mau nunggu dulu Nunggu dimana lu nunggu di grogol? Grogol Ini namun kok ntar Yaudah, lu bulak balik aja kan? Iya juga sih ya Udah lah Jadi lu bulak balik nih Ke sono ke sini, ntar balik lagi sampai di grogol jam Kalau bisa ya Jam 11 pas Jam 11, jam 11 pas Hah? Di mana lu? 11, 11 pas Sampai grogol Iya Oke kan? Bisa ya? Iya gitu ya lah Iya, 11 pas Sampai grogol Sekarang gua tinggal telepon lu kalo udah nyampe grogolnya Pokoknya lu nunggu disitu Pokoknya nanti jangan gua nunggu lu Soalnya lama kalo lu gua tunggu Kereta terakhir setengah 2... Mau isi dulu gua? Gile kali lu Mau kayaknya dulu mas sableng gitu namanya Jaka sembung bawa palu Gak nyampe-nyampe lu Gak nyampe-nyampe lu Pokoknya lu nyampe di... Nyampe di grogol Lu jam setengah... Jam 11 lah Setengah 11 udah disitu udah boleh Gak ada sinyal Gak ada sinyal Mantap bos Gak ada sinyal lu? Eh? Setengah 11 udah nyampe situ dah Lu? Setengah 11 jam 11 dah Tuh temen kota lu Apa lu mau dijemput duluan lu? Yah... Hah? Gitu masih gimana? Ya sekarang gua jalan aja ke situ Gak apa apa lu? Mau nunggu lu? Gila ulung... Hatinya sangat-sangat mulia Kerja lu makanya lu besok-besok lu biar lu bisa menyaingi mak lu si Banyol Kerjain dia capek ngasih tahu adik saya yang kayak gini Hai Tugam kagak ngerti-ngerti guys orang ngerti-ngerti jadi agak pusing juga kalau misalkan tungguin adik saya ini ya ini kayak si Andre guys yang kalau sekolah dari dulu jaga warnet wih sekolah 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 jaga warnet sampai lucu Andre bilang gini guys ya setelah dia lah dia mau ranking 1 berapa ya buka nulisan gua dulu kan saya sempet ranking ya di sekolah guys jadi temen-temen yang lain pada ngiri guys tapi si Andre ini nggak pernah ngiri santai aja dia bodo amat lah dia mau ranking mau ngeranking buka nulisan gua gokil 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 jadi saya juga juga bingung guys kalau misalkan temen saya ini kayak eh